Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian menyembelih korban atau menyembelih hadiu Kemudian yaitu kita mencukur rambut Beliau menyebutkan disini Untuk salasa maksudnya adalah puasa tiga hari itu Yang tiga hari di tanah suci dan tujuh hari di tanah halal Ada pun puasa tiga hari yang pertama Tidak sah kalau dikerjakan sebelum ihram untuk umrah secara ijema Ihram itu dimulai dimana ketika kita sampai mikot Berarti apa kalau sebelum sampai mikot Jelas ijema mengatakan tidak sah kalau kita sudah puasa duluan Dan mereka sepakat Puasa tiga hari itu disyariatkan setelah ihram untuk haji Ihram untuk haji itu kapan? Kalau memang dia bukan kiran berarti apa? Ihram untuk haji adalah tanggal delapan itu Delapan yaitu tanggal tarwiyah Delapan dul hijah Maka setelah itu boleh dia puasa Cuma apa tentunya ini berat sekali Kalau puasa tanggal delapan dan sembilan Berat sekali tentunya Tapi apa sebaiknya adalah di hari-hari tasriknya itu Apakah sebelum itu sah atau tidak? Kaulan ada dua pendapat Maksudnya sebelum itu sebelum apa? Sebelum tanggal delapan Apakah itu sah? Madhabuna jawazuh Adapun madhab kami Boleh seperti itu Sebelum tanggal delapan kita sudah apa? Sudah puasa Boleh jadi apa itu? Umrahnya sudah selesai Tanggal tiga hijriya Tanggal tiga dul hijah Maka empat lima enam kita puasa Atau mungkin lima enam tujuh Misalkan Li wujudisababih Karena sudah ada sebab Wahuwa al-ihramu bi al-umrah Kita sudah ikhram untuk umrah sebelum itu Ikhram untuk umrahnya boleh jadi apa? Ketika mendekati tanah suci Atau bahkan sejak dari Sejak dari apa itu Mikotnya boleh jadi Li anamu jibal fidyahuna Huwa al-itianu bil umrah Huwal hajfi safarin wahid Karena yang mengharuskan fidyah disini adalah Dia melakukan umrah dan haji Di dalam satu safar Memang ini adalah Banyak ulama berpendapat seperti itu Jadi yang menyebabkan dia terkena Pembayaran Adalah apa? Dikarenakan dia Dia umrah dan haji jadi satu Ada pun yang lain mengatakan Sebabnya adalah karena dia membatalkan haji Dan dia masuk ke umrah Untuk apa? Yang haji tamatut Sementara puasa setelah ikhram Untuk umrah Dia mirip Dia seperti apa? Apa ini? Seperti mengeluarkan Kafaroh Puasa Kafaroh sumpah Ba'da akdi Setelah apa? Setelah dia akad Akad sumpah Kemudian apa? Dia tidak jadi menjalankan sumpah Maka dia wajib membayar kafaroh Dan sebelum dia membatalkannya Ini alal khilaf dan yang betul Dua-duanya boleh Kita kafaroh dulu baru membatalkan puasa Membatalkan sumpah Ataukah kita Membatalkan dulu baru kafaroh Dua-duanya boleh Yang ketujuh Fa'idah yang ketujuh dari hadith ini Masru'iyatuh tawafil pudum li ghairil mutamati Disyariatkan untuk tawaf pudum Bagi orang yang tidak tamatuk Alladhi lam yasukil hadih Yang dia tidak membawa hadiu Wahua sunnah Dan hukum tawaf pudum adalah sunnah Li'anahu tahiyyatul masjidil haram Karena dia adalah Untuk menghormati masjidil haram Ini alal khilaf Yang kedelapan Istilah mulhajaril aswad Fid awali tawaf Disyariatkan untuk kita Mengusap hajar aswad Di awal tawaf Sebelum kita mulai Lari-lari kecil itu Maka apa? Kita mengusap hajar aswad Kalau mampu Wataqadda mamasru'iyatuh dhalikan Telah berlalu pembahasan Tentang disyariatkannya itu Fikul li tawafi Di setiap tawaf dia Kalau mampu Insahul Kalau memang itu senang Mudah Yang ke sembilan Ar-ramlu Ar-ramlu Fid salasah Yaitu lari-lari kecil Atau jalan sangat cepat Di pusingan Tiga pusingan pertama Min tawafil kudum Dari tawaf kudum Wal masyu fil arba atil baqiyah Dan cukup berjalan kaki saja Tidak perlu lari-lari Di empat yang tersisa Yang ke sepuluh Masru'iyatuh Rok atai tawaf Disyariatkan duar kaat tawaf Indah makwami Ibrahim Dan ini mustahab Mustahab di makwami Ibrahim Dan juga apa mustahab Dua rekaat tawaf itu Yang ke sebelas Asa'yu baina sofa Wal marwah Ba'da tawafil kudum Sabe'an Dan menurutnya ini adalah Apa rukun memang Yaitu apa Kita sa'i Di antara sofa dan marwah Setelah tawaf kudum Sebanyak tujuh kali Wahuwa ahadu arkanil had Memang dia rukun Salah satu dari rukun haji Ala soheh Menurut pendapat yang soheh Wa rajaha al muwafak Ibnu kudama Annahu wajib Walai sabi rukun Adapun Ibnu kudama Merajikan wajib Tidak sampai rukun Yang betul dia adalah Apa rukun Yang ke dua belas Al muwala Tubayna tawafi wa sa'i Mustahab Yaitu Susul menyusunya Tawaf dengan sa'i ini mustahab Harusnya apa Mustahabnya adalah Setelah tawaf Langsung apa Langsung sa'i Jangan setelah tawaf Kita Soping-soping dulu Bukan Tapi apa Tawaf sa'i dulu Watil syarat Bahkan ada yang mengatakan Ini syarat sah Tapi Tidak betul Kalau sampai jadi syarat sah Karena ini amalan yang Tersendiri Untuk muwalahnya itu Bukan sampai syarat Karena ini adalah Amalan-amalan yang terpisah Yang ke-13 Orang yang sudah membawa hadiu Maka tahalulnya tentunya Bukan apa Seperti tahalulnya Orang yang Yang apa itu Orang yang tamatok Tapi tahalulnya adalah Dari hajinya Yaitu Tanggal 10 10 Dhul Hijjah Yaumun Nahar Ba'dar Rami Setelah apa Dia Lempar Jumrah Setelah lempar Kemudian apa Menyembelih Kemudian baru apa Tahalul Setelah dia lempar Kemudian menyembelih Untuk tahalul yang pertama Walaupun nanti Apa tanggal 11 12 13 Masih ada Amalan-amalan haji Tawaful ifadah Huwa ruknul a'zam Lil haj Tawaf ifadah Ini rukun yang Paling besar setelah haji Ini alal khilaf Yang rojih adalah Apa Adalah wukuf di arafah Walaupun tawaf ifadah Juga rukun Termasuk terbesar Tapi bukan dia yang terbesar Karena Rasulullah mengatakan Kenapa alhaju arafah Haji itu sebenarnya adalah Arafah itu Walaupun kalau ifadah Tidak dikerjakan Tetap tidak sah hajinya Baik Untuk memotong Sebagian dari rambut-rambut mereka Waliyatahallalu min umratihim Dan Tahalul dari umrahnya Yaitu apa Jangan kalian Masih terus-menerus Dalam keadaan ihram Untuk orang yang Tidak bawa hadiyu tentunya Tapi kalian tahalul sekarang Selesai dari apa Selesai dari amalan kalian Menjadi orang yang halal Sampai tanggal 8 Suma yuhrimu bilhaji Wayuhdu Lalu Ikhram lagi dengan haji Dan melakukan hadiyu Ini tanggal 8 Agar mereka mendatangkan Dua nusuk Di dalam satu safar Tayyip Kelanjutannya Waktu yang akan datang Insyaallah Wallahu'a'alam Subhanakallah Mawakim Dikala ilaha ila anta Astagfirullah Wa'adubu'ilai Alhamdulillah